Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah, dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah Nyata Astagfirullah, kuburan wanita ini mengeluarkan api Ada seorang lelaki dari warga Madinah yang memiliki saudara perempuan dari salah satu sudut Madinah Arab Saudi Lalu saudara perempuannya itu sakit, maka dia pun menjenguknya Kemudian saudara perempuannya itu meninggal, maka dia pun mengurusnya dan membawanya ke pemakaman Setelah mengeburkannya dan kembali ke keluarganya, dia teringat bahwa dia melupakan sebuah kantong yang tadi dibawanya Maka dia pun meminta bantuan seorang lelaki diantara teman-temannya Keduanya mendatangi kuburan itu, lalu membongkar kembali, dan mereka berdua pun menemukan kantong tersebut Lalu lelaki itu berkata kepada temannya Bersegeralah, hingga aku dapat melihat keadaan saudara perempuanku Lalu dia mengangkat sebagian yang menutupi lahat Ternyata, kuburan itu mengobarkan api Maka dia pun segera mengembalikannya dan meratakan kuburan saudara perempuannya itu Lantas dia kembali kepada ibunya, lalu berkata Beritahulah aku tentang apa yang pernah dilakukan oleh saudara perempuanku Ibunya berkata, mengapa engkau menanyakan tentang saudara perempuanmu Dia kan sudah meninggal Dia pun memberitahu ibunya tentang keadaan di kuburan Ibunya berkata, saudara perempuanmu itu suka mengakhirkan sholat Dan tidak melaksanakan sholat dengan toharoh yang sempurna Dia juga senang mendatangi pintu-pintu para tetangga ketika mereka sedang tidur Lalu menempelkan telinganya ke pintu-pintu mereka Maka terdengarlah pembicaraan mereka Yakni mendengarkan pembicaraan agar bisa menyebarkan hasutan Dan itulah sebab asap kubur itu Imam Asamarkoti berkata Barang siapa yang ingin selamat dari asap kubur Maka dia hendaknya menjauhi hasutan dan dosa-dosa lainnya Agar dia terhindar dari asap kubur Dan mudah baginya menghadapi pertanyaan mukarnakir Orang yang suka mengakhirkan sholat saja Demikian kondisinya Lantas bagaimana dengan orang yang tidak menegakkan sholat Ada juga kisah nyata Jenazah yang berubah jadi babi hutan Kematian sebuah kepastian Yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah Sehingga ketika ajal menjemput Kita tidak bisa berlari Menghindar bahkan bersembunyi Sekalipun kita belum siap Menghadapi ilahi Masih bergelimang dosa Belum sempat bertobat Namun ketika telah tiba masa ajal Akan tetap menjemput tidak peduli apapun Inilah yang dialami oleh lelaki ini Dimana kematian menjemputnya Saat ia dalam kondisi tidak siap Jenazahnya pun tiba-tiba berubah menjadi babi Peristiwa ini bahkan disaksikan langsung Oleh Rasulullah SAW Lantas seperti apa kisahnya Dalam sebuah riwayat Dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW Sedang duduk bersama sahabat Kemudian tiba-tiba Datang seorang pemuda Arab Yang masuk ke dalam masjid Sambil menangis Melihat hal tersebut Rasulullah SAW Pun bertanya Wahai orang muda Mengapa engkau menangis? Maka Pemuda itu pun menjawab Ya Rasulullah Ayah saya telah meninggal dunia Dan tidak ada kain kafan Dan tidak ada pula Dan tidak ada orang yang hendak memandikannya Mendengar perkataan pemuda itu Rasulullah SAW Memerintahkan Abu Bakar dan Umar Mengikuti pemuda itu Melihat masalahnya Sehingga Kedua sahabat nabi itu pun Mengikuti pemuda itu Dan mendapati Ayah pemuda itu Telah berubah menjadi babi hitam Sehingga Keduanya pun Kembali memberitahu Rasulullah SAW Ya Rasulullah Kami Melihat jenazah ayah pemuda ini Telah berubah menjadi babi hutan yang hitam Mendengar penuturan kedua sahabatnya itu Maka Rasulullah SAW Dan kedua sahabatnya itu pun Pergi ke rumah pemuda itu Kemudian Beliau pun Berdoa kepada Allah Sehingga Mayat itu pun Berubah menjadi manusia semula Lalu Rasulullah SAW Dan kedua sahabatnya itu Mensolatkan jenazah tersebut Akan tetapi Saat hendak dikebumikan Tiba-tiba Mayat itu kembali berubah Menjadi seperti babi hutan yang hitam Sehingga Rasulullah SAW Bertanya kepada pemuda itu Wahai orang muda Apa yang telah dilakukan Oleh ayahmu Sewaktu dia di dunia dulu Maka Berkatalah pemuda itu Sebenarnya Semasa hidupnya Ayahku ini Tidak mau mengerjakan sholat Mendengar penuturan pemuda itu Rasulullah pun bersabda Wahai sahabatku Lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat Kelak Di hari kiamat Ia akan dibangkutkan oleh Allah Seperti babi hutan yang hitam Na'udzufillah bin Dalik Wallahu'alam bisawab Selamat menikmati 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 Selamat menikmati